Kenapa JDT tidak mahu lepaskan Arief Aiman kepada pasukan kebangsaan? FAM umumkan, senarai terakhir 23 pemain untuk dibawa ke Mongolia. 8 pemain selangor dan 7 pemain terengganu, diberi pelepasan oleh kelab mereka. 2 pemain dari kelab luar negara dibawa yaitu Lukman Hakim dan Anil Fikneswaran. Jadi dimana sebenarnya Arief Aiman, huja dari peminat JDT katakan, kelab kekurangan pemain sayap. Ahyar dan Ramadan cedera, dan Sumareh masih mencari rentak dengan JDT. Dari Safirul Abu Bakar pula, Arief Aiman adalah pemain penting JDT dalam misi juara berganda. Kalau ikut palatau admin pula, pemain JDT ramai yang alami kecederaan apabila dipanggil. 3 tonggak utama JDT 2, terpaksa digugurkan dari skuad bawah 22 kali ini. Back kiri, Firdaus Ramli alami kecederaan ICL. Back kanan, Aisar Hadi patah jari. Manakala pemain sayap, Alif Muttalib koyak hamstring. Fam guna latihan askar kemacamana. Di sini juga, admin berikan kesebelasan terbaik dari skuad kali ini. Pemilihan admin berdasarkan statistik mereka di Liga dan perlawanan persahabatan. Formasi digunakan 3-4-3. Penjaga gol Azri Gani. Tetapi Brett Maloney kemungkinan akan guna si Izan. Back 3 kesemuanya dari Selangor 2. Zikri Khalili, Harit Haikal dan Faiz Amir. Wingback kanan ialah Quentin Cheng. Manakala wingback kiri ialah Hairi Hakim dari Terengganu. Gandingan tengah adalah Aiman Afif dari Kedah dan kemungkinan Kapten Mukhairi Ajmal. Barisan hadapan diberikan kepada Hakimi Abdullah, Lukman Hakim dan Ashat Haras.